Jika suka nonton film Master Chef Indonesia, kamu bakalan suka banget sama film yang satu ini. Tokoh utama dari film ini bernama Chef Car Kaspar. Ia merupakan seorang chef populer. Telah bekerja di suatu restoran yang populer sepanjang 10 tahun lebih. Hampir semua orang tahu nama Car ini. Sebab masakannya yang populer sangat lezat. Dapat dibilang segala hidupnya digunakan di dapur bersama dua orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua merupakan rekan dapur yang sangat setia dan bersahabat sama Chef Car ini. Segala hidupnya dihabiskan di dapur. Hingga ia kehabisan waktu lain di hidupnya. Keluarganya, anaknya, istrinya serta apalagi kebahagiaan dirinya sendiri. Chef Car udah cerai sama istrinya. Serta ia tidak deket sama anaknya sendiri. Ia gak tahu apa yang sesungguhnya dapat ngebuat ia senang. Singkat cerita, malam itu hendak datang seorang kritikus masakan dari suatu media yang populer bakalan tiba. Serta hendak ngeritik menu serta masakan di restoran tempat Car kerja. Car udah nyiapin seluruhnya. Serta ia udah percaya sama menu barunya yang super lezat. Di tengah persiapan sang owner restoran yang bernama Riva tiba ke dapur. Dan nyuruh Car buat tidak mengganti menu makanannya malam ini. Serta nyuruh Car selalu masak menu yang sama dengan yang biasa disajikan restoran. Sebab pemilik restoran menyangka kalau menu yang populer di restoran itu. Tetapi Car beda pendapat. Ia ngerasa jika menu itu udah 10 tahun lebih tiap harinya dihidangin di restoran. Serta sang kritikus udah sempat nyicipin menu tersebut. Jadi Car ngerasa wajib membuat suatu yang baru dan berbeda dari biasanya. Malam itu Car udah nyoba serta sukses ngebuat menu yang lezat banget. Tetapi debat antar chef serta Riva selaku pemilik restoran itu berakhir. Dengan keputusan di tangan Riva selaku pemilik. Serta Car malam itu wajib menyajikan menu makan yang sama. Singkat cerita datanglah sang kritikus masakan itu yang bernama Ramsey. Nama lengkapnya Ramsey Michelle kita panggil aja Ramsey. Ia mencoba makanannya. Setelah itu Ramsey itu nulis di medianya. Seperti web dan Twitter, serta media kuliner lainnya. Kalau masakan yang dimasak sama Car malam itu tidak enak. Coklatnya kurang melted. Membosankan serta menunya juga sama. Yang sempat kritikus itu makan 10 tahun lalu, membaca tulisan Ramsey. Car pun langsung down, sebab segala hidupnya didedikasikan selaku chef. Tetapi nyatanya masakannya mengecewakan. Selanjutnya Car tidak tidur serta tidak pulang. Ngabisin waktunya semalaman buat masak, serta nyoba buat masakan baru seenak mungkin. Tanpa terasa waktu telah pagi. Martin sama Tony asisten kokinya tiba ke dapur, langsung nyobain masakan itu. Serta pada kaget, sebab lezat banget. Kedua asisten kali itu bilang. Jika kritikan dari sang kritikus masakan yang kemarin itu jadi trending topic di Twitter saat ini. Tetapi sebab Chief Car tidak memiliki Twitter, ia tidak tahu apa itu Twitter, hingga ia jadi cuek. Waktu malam sehabis kembali kerja. Car di rumah bareng anaknya. Car kemudian memohon ke anaknya buat dibuatin akun Twitter serta diajarin cara ngegunakannya. Kemudian saat buka Twitter mereka berdua juga kaget. Sebab ternyata banyak banget pendapat tentang masakannya Chef Car itu. Di postingan yang ditulis kritikus Ramsey. Masakan Car kurang baik serta ngehina Car pula. Akhirnya Car nantang Ramsey itu buat datang lagi ke restorannya secepatnya. Serta ia bakal masakin masakan terenaknya. Walhasil di Twitter juga ramai retweet. Serta jadi trending topic. Restoran juga malamnya penuh banget, banyak yang pesan meja. Malam itu. Sepanjang masa restoran itu tidak pernah seramai ini. Car pun udah nyiapin menu masakan terenaknya. Serta di tengah persiapan, lagi-lagi Sang Riva ialah pemilik restoran itu bilang. Jika Car mesti masak menu yang sama, serta tidak boleh dirubah sama sekali. Car juga kaget banyak orang datang di restoran malam itu. Sebab ada pertandingan ia serta Ramsey. Tetapi Car malah tidak boleh masak masakannya sendiri. Cek cok juga terjalin serta puncaknya Car keluar dari dapur serta berhenti kerja. Car ngajak dua asisten yang senantiasa setia. Tony serta Martin buat keluar. Tetapi sayangnya dua orang yang sangat setia sama Car selama ini. Memilih tetap stay di restoran. Akhirnya Car keluar sendirian. Datanglah Ramsey udah siap buat nyobain masakan barunya si Car. Tetapi malah ia disajikan masakan yang sama seperti kemarin. Ia tidak ngelihat Car sama sekali di dapur. Akhirnya Ramsey nulis di Twitter. Jika Car khawatir bertanding dan ia pengecut lah, intinya gitu. Car yang baru sampai rumah, membaca Twitternya Ramsey. Akhirnya Car emosi serta balik lagi ke restoran dan marah-marah di situ. Serta ngebuat kekacauan di restoran. Di restoran banyak tamu yang ngerekam. Serta videonya viral serta nama baik Car juga sirna. Sehabis keluar dari restoran. Ia tidak mendapat tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun. Akhirnya nganggur. Dia ditawari oleh seseorang agen buat jadi chef utama di kegiatan televisi Hell's Kitchen. Kata agen Hell's Kitchen sesuai karakter Car yang marah-marah kemarin. Tetapi Car tidak mau, serta menolak tawaran itu. Car juga pula ditawarin sama mantan istrinya buat buka food truck, ia tetap tidak ingin. Intinya ia hanya ingin kerja di restoran aja serta tidak ingin di tempat lain. Oh ya mantan istrinya itu namanya Ines serta anaknya itu namanya versi ya guys. Oke pendek cerita. Ines serta anaknya ingin ke Mayemi ataupun Mayemi, Miami pokoknya kesana. Ines memohon Car ikut. Nanti Car didigaji sama Ines. Disitu Car kerjanya hanya disuruh jagain anaknya sendiri. Sebab Ines disitu dapat kerjaan serta tidak ada waktu jagain sang anak. Disana awalnya Car ngerasa liburan bareng dengan keluarganya lengkap. Versi baru memandang sisi lain dari si Car ini. Seperi jogetannya, konyolnya serta yang lain sebagainya. Waktu pun berlalu Car mulai merenung. Mengapa tidak ia terima aja tawaran dari si Ines buka food truck. Seluruhnya pula dimodalin sama si Ines. Akhirnya Car juga sepakat. Serta datanglah truknya, tapi keadaan truknya parah banget nih guys. Sebab dari mobil bekas, bisa jadi, singkat cerita. Car serta anaknya beresin seluruhnya berdua bareng. Setelah bersih serta beres. Car juga mikir jika ia bakal kesulitan masak di dapur sendirian. Hanya dibantuin sama sang anak. Seketika datanglah si Martin. Salah satu mantan asistennya di dapur dahulu. Yang bilang ingin gabung ke food truck. Sebab udah muak sama restoran si Riva, mulailah mereka bertiga buka food truck. Kala itu pelanggannya ialah para tukang di dekat tempat itu. Di film ini yang aku suka banyak banget nih gas pelajaran dari seseorang chef. Banyak yang mengatakan masakan dari Car yang lezat banget. Suatu waktu Car ngajarin anaknya buat manggang roti doang. Tetapi si Car bilang segala hidup, kamu saat ini terdapat di roti. Serta panggangan itu. Jika pangganganmu itu kacau hingga segala duniamu kacau pula di sana. Aku belajar banget tentang makna fokus serta keseluruhan. Car pula ngajarin jika masakan yang gak sempurna. Berarti masakan itu pula tidak pantas buat dikasih ke orang lain. Apalagi Car juga izinin anaknya masih usia 10 tahun itu buat minum bir. Tetapi karena rasa bir itu tidak enak. Makanya si anak itu muntahin serta ngebuang sendiri botol birnya. Kemudian sang Car bilang kalau saat ini kalian udah ketahui rasa dari minuman bir itu. Jadi mulai saat ini jika terdapat temen yang nawarin bir ke kalian. Kalian udah tahu harus apa. Oke kita lanjut lagi ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu berlangsung dari kota ke kota. Serta buka di tiap tempat manapun yang truk itu singgah. Tiap singgah serta menyinggahi kota berbeda, menunya pula bakalan beda. Namun si Car ini ngerasa aneh. Mengapa tiap baru buka, senantiasa ramai orang-orang pada ngantri. Sementara itu baru banget markir tuh mobil. Nyatanya sepanjang perjalanan, anaknya lah selalu mengunggah foto-foto artikel ke sosial media buat promosiin food trucknya. Walhasil food truck dan si Car dengan video marah-marahnya di restoran dahulu itu jadi ikutan viral. Serta seluruh orang ingin nyobain masakan food truck, kala itu Car juga kaget. Nyatanya anaknya jago dalam pemasaran ataupun marketing. Hari demi hari juga berlalu. Serta sang anak memohon izin buat video satu detik tiap hari. Ataupun yang biasa sebut one second every day. Yang nantinya bakal digabungin seluruhnya jadi video kenangan panjang. Kemudian sehabis perjalanan panjang dari kota Miami. Serta udah deket ke rumahnya. Car bilang ke anaknya kalau bentar lagi libur sekolah bakalan berakhir. Serta keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing. Versi bakal padat jadwal sekolah. Serta Car juga bakalan padat jadwal jalanin food trucknya itu. Tetapi si anak juga nangis sebab tidak ingin pisah serta masih ingin bantuin ayahnya. Tiap hari minggu ataupun tiap libur sekolah. Tetapi Car tidak ngijinin. Versi yang dari kecil tidak sempat ngerasa sedekat itu sama ayahnya. Tetapi saat ini wajib pisah lagi juga nangis, tetapi dapat menerima keputusan bapaknya itu. Pas Car telah sampai rumah serta udah pisah. Car juga merenung serta merasa kesepian sehabis berpisah sama anaknya. Kemudian tidak lama anaknya ngirimin ke emailnya Car hasil video dari one second every day-nya itu. Akhirnya Car nonton seluruh kenangan sama anaknya sembari terharu. Akhirnya ia berubah fikiran, serta nelpon sang anak. Serta bilang kalau anaknya boleh bantuin Car di foodtruck tiap akhir minggu ataupun libur sekolah. Kemudian Ines mantan istrinya Car pun berhenti kerja. Serta saat ini bantuin kerja di foodtruck itu selaku white restnya. Tak lama didikala mereka semua lagi kerja. Tiba-tiba datanglah Ramsey kritikus masakan yang dahulu pernah cek cok sama dia. Mereka berdua kemudian ngobrol. Ramsey ngejelasin kalau seluruh ledekan dari Ramsey dahulu itu hanya tuntutan pekerjaan. Sebab buat dapat terkenal, dan media online perlu suatu yang dapat viral. Tetapi si Ramsey tidak serius bermaksud menghina Car. Itu canda serta seru-seruan ngebalas retweet di Twitter. Si Ramsey tidak ngangka jika Car bakalan marah beneran. Saat ini Ramsey baru aja menjual web kulinernya. Serta baru dapat banyak uang, ia pun udah beli suatu restoran. Serta ia memohon Ceifkar jadi ceif di restorannya itu. Pastinya berbeda, dengan si Riva pemilik restoran lamanya. Ramsey nijinin Ceifkar buat masak-masakan apapun yang ia ingini, serta yang ia suka. Di akhir film ditutup, dengan Ceifkar serta Ines rujuk serta nikah lagi. Akhirnya Ines serta anaknya, dan Ceifkar berkumpul lagi, mereka bertiga dapat hidup senang bersama lagi. Terima kasih telah menonton!